Gua Datu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok semiotik yang maju keempat akan mencoba untuk mempresentasikan, sedikit menjelaskan dari pemikiran adapted dan integrated semiotik di Indonesia. Tim kami sendiri ini ada tujuh anggota, cuma ada banyak yang berhalangan, dari tadinya ada delapan. Dimulai dari Erida Widyasari, dia tadinya harusnya akan menjelaskan tentang penjelasan dari Umberto Eco. Cuma beliaunya susah sinyal, jadi berhalangan, jadi akan diwakili oleh Vitriana. Nah, Vitriana sendiri dia akan menjelaskan ntar teori dari Roman Jacobson. Terus itu ada Lela Nur Lela, akan menjelaskan pengertian sendiri dari adapted dan integrated. Setelah itu ada Rizka Rednosari. Cuma Rizka Rednosari ini terakhir kontek kan tanggal 7 Desember. Kita nggak tahu keberadaannya di mana ya. Di kontek juga nggak ngerti, tanya teman-temannya juga nggak ada yang tahu. Mungkin dari yang nonton ini bisa tahu dia di mana. Dari video ini di tag, dia nggak ada kabar. Jadi kita skip. Tapi dia tetap ada di sini. Untuk keputusannya, gimana sih ibu lah. Terus, turun lagi ada Raihan Farig. Dia akan menjelaskan teorinya dari Charles Sanders Peirce. Terus, turun lagi ada Ivan Julianto. Dia akan jelasin dari Roland Barthes. Dan saya sendiri sebagai moderator di sini. Sekiranya segitu aja. Mungkin bisa dilanjut sama pembicara selanjutnya. Oke, next. Terima kasih moderator. Pembahasan kali ini mengenai pemikiran adaptive atau adaptive dan integrative atau integrative di Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai fenomena kedua pemikiran tersebut, saya akan menjelaskan definisi dari pemikiran adaptive dan integrative. Apa itu pemikiran adaptive? Nah, kita sering dengar kata ini. Menurut KBBI, adaptive itu berasal dari adaptasi yang berarti dapat beradaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada. Nah, kemudian adaptive ini menjadi sebuah pemikiran yang fungsinya berbeda, namun unsurnya tetap sama. Menurut Kilpatrick, penawaran adaptive merupakan kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan antara konsep dan situasi, kemampuan untuk berpikir reflektif, kemampuan untuk menjelaskan, dan kemampuan untuk memberikan pembenaran. Nah, contohnya ini, adaptasi dalam sastra. Jika J.K. Rowling menulis novel Harry Potter, kemudian Warner Bros. menuliskan kembali cerita yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, yang kemudian menjadi sebuah film dengan judulnya yang sama. Nah, melalui adaptasi ini, berbagai bagian dari unsur-unsur dari karya sastra tersebut yang sebelumnya itu direformasi, kemudian disesuaikan, bahkan dihilangkan. Nah, itu contohnya. Kemudian, next slide selanjutnya. Selanjutnya itu, apa itu pemikiran integratif? Setelah mencari informasi mengenai integratif ini, ternyata banyak dasar pemikiran yang beragam. Namun, jika dilihat dari KBBI, integratif itu artinya integrasi yang berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Tingkatnya integratif merupakan sebuah gabungan dari beberapa unsur yang beragam sehingga membuat satu output yang baru. Kemudian, beralih menjadi sebuah pemikiran yang menurut Graham Douglas, yaitu sebagai proses mengintegrasikan intuisi, akal, dan imajinasi dalam pikiran manusia dengan maksud mengembangkan sebuah komitmen holistik, strategi, taktik, tindakan, review, dan evaluasi untuk mengatasi masalah dalam bidang apapun. Nah, contohnya integrasi dalam lingkungan ini mengenai pemikiran integratif ini yaitu penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan satu bahasa merupakan bagian dari satu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Nah, contohnya itu di bahasa Inggris ada information, kemudian di Indonesia menjadi informasi. Nah, unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu ini dianggap menjadi bagian dari bahasa tersebut. Nah, jadikan informasi itu yang tadi saya contohkan menjadi satu bahasa milik bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris lagi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan teori semiotika menurut Umberto Eko. Menurut Umberto Eko, menjelaskan bahwa teori semiotika merupakan kontemporer yang mengintergrasikan teori-teori semiotika sebelumnya. Sisi positif dari teori-teori semiotika sebelumnya, yaitu seperti mazhab semiotika abad ke-20 yang diambil untuk diterapkan ke dalam salah satu teori itu. Adapun pengertian dari signifikasi dan komunikasi, signifikasi adalah bangunan semiotis mandiri yang dibangun menggunakan cara abstract untuk mengujurkannya dan tidak terikat dengan komunikasi apapun yang mungkin terjadi. Terdapat fungsi tanda dan ekspresi dan isi di dalam signifikasi. Fungsi tanda sendiri, yaitu satu unit yang terbentuk oleh kesaling terkaitan antara bentuk ekspresi dan bentuk isi yang jadi komponen tanda. Sedangkan ekspresi dan isi merupakan penyebutan lain dari penanda dan petanda. Ekspresi adalah suatu entitas konkret yang hadir sebagai wakil dari suatu entitas yang tidak hadir. Isi adalah suatu entitas abstract yang tidak hadir karena lepas dari pengamatan indera. Yang selanjutnya, pengertian denotasi dan konotasi. Denotasi dan konotasi ini nama lain dari isi denotasi adalah singkat pertama dari isi atas dasar konfensi. Denotasi yang ada dalam signifikasi merupakan isi dari sebuah ekspresi sedangkan konotasi merupakan isi dari fungsi tandanya sendiri. Konotasi adalah singkatan kedua dari isi yang terbentuk oleh kode konotatif dan yang mendasarinya. Sedangkan interpretan adalah sesuatu yang memastikan dan menjamin validitas tanda walaupun tidak ada peninterpretasi. Interpretan merupakan fondasi sebuah sistem semiatis yang mampu memeriksa dirinya sendiri secara keseluruhan. Interpretasi berbentuk ide yang dapat menjelma menjadi sebuah representasi baru yang juga memiliki interpretan. Selanjutnya, komunikasi. komunikasi adalah proses pertindahan sebuah sinyal dari sebuah sumber melalui pengirim atau saluran menuju sebuah penerima atau tujuan. Komunikasi ini maksud melibatkan peran manusia sebagai perinterpretasi. Jadi, komunikasi ini melibatkan peran manusia sebagai jembatan antara manusia satu dengan manusia lain untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika signifikasi sudah berbentuk melalui konfensi. Berikut pengaplikasian semiotika Umberto Eco dalam novel Rongeng Dukuh Paruk karya Ahnab Tohari. Saya akan membacakan karyanya. Dukuh Paruk tanpa Rongeng bukanlah Dukuh Paruk rintil dicuku sendiri akan mengembalikan citra sebenarnya pendukuhan ini. Kata Sakarya kepada dirinya sendiri. Kata Dukuh Paruk dan Rongeng ini memiliki arti sebagai final logikal interpretan atau Dukuh Paruk ini mengandung arti dan ada sebuah kebodohan di dalamnya. Dukuh Paruk dan kebodohan kayak gitu. Rongengnya mungkin di sini diintensasikan sebagai kebodohan dari Dukuh Paruk seperti itu. Terima kasih. Teori semiotika menurut Roman Jacobson. Menurut Roman Jacobson semiotika menyatakan bahwa dalam sebuah bahasa juga memiliki konsep metalingual dan fungsi khas yang memungkinkan seseorang untuk berbicara tentang makna sesungguhnya dari makna yang ada. Fungsi dari bahasa, fungsi dasar bahasa menurut Roman Jacobson yaitu ada fungsi emotif, fungsi referensial, fungsi puitif, dan juga fungsi konotatif dan fungsi metalingual. Pertama-tama fungsi emotif, fungsi ini terkait erat dengan suasana batin penutur terhadap pesan yang disampaikan misalkan berarti fungsi emotif ini lebih kepada mengendalikan emosi lebih kepada emosi misalkan ketika penuturnya merasa sedih maka akan ada dalam penutur katanya ada tergambar kata-kata sedih kayak gitu. Terus fungsi referensial kalau fungsi referensial ini terkait dengan makna yang disampaikan dalam konteks tertentu. Sedangkan fungsi puitif, bahasa yang digunakan yaitu bahasa estetik yang memungkinkan terciptanya pesan. Jadi adanya bahasa yang gimana, yang sedih, yang sedih, yang sedih, jadi ada makna di dalamnya kayak gitu. Lalu selanjutnya fungsi konotatif fungsi konotatif bertujuan untuk menimbulkan reaksi kepada petutur misalnya menyuruh, melarang, atau mengajak. Lalu fungsi metalingual fungsi metalingual ini adalah bahasa yang digunakan sebagai metabahasa untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bahasa tersebut seperti definisi menjelaskan makna kata. Jadi fungsi metalingual ini fungsi bahasa digunakan untuk menjelaskan sebuah definisi tentang misalkan tentang definisi apa itu kata atau menjelaskan makna kata itu tersendiri misalkan dari tadi dari contoh bisa diambil dari contoh yang ekor tadi yang ronggeng bisa diartikan dengan kebodohan bisa terus misalkan makna kata merah di dalam benda Indonesia artinya berani kayak gitu terus kalau fungsi konotatif yang sudah tadi saya jelaskan kalau fungsi konotatif ini bertujuan untuk menimbulkan reaksi pada petutus misalnya kalau kita akan menyuruh seseorang untuk mengambilkan air tolong ambilkan air atau melarang jangan melewati batas tutupi ini kayak gitu atau mengelak ayo kita salat kemisi misalkan kayak gitu sekian dari saya akan materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya yang selanjutnya oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep semiotika menurut Roland Barthes itu sendiri dan Roland Barthes itu sebenarnya adalah penerus dari pemikiran sausur jadi hal tersebut dapat dibuktikan dari teori semiotika Barthes yang secara harfiah diturunkan dari teori bahasa menurut Desaurs jadi menurut Barthes itu semiotika adalah mempelajari tentang bagaimana manusia memaknai sesuatu yang ada di sekitarnya jadi objek intinya itu adalah si bendanya atau objeknya itu sendiri jadi makanya objek adalah tanda yang membawa pesan tersirat jika dalam pandangan sausur penekanan penandaan hanya dalam tataran denotasi dan konotasi namun dalam pemikiran Barthes penandaan itu disempurnakan dari semiotika sausur dengan sistem penandaan konotatif dan mitos jadi kalau secara secara gampangnya signification dan signification denotation dan konotasi itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh sausur tapi Roland Barthes ini mengupgrade dari pemikirannya sausur dengan ada penambahan dari segi mitosnya itu sendiri selanjutnya kita akan nonton sebuah iklan sebuah iklan yang apa namanya nanti kita bisa analisis dari pemikiran Barthes itu sendiri iya sorry eh sorry ini project saya tidak buat cari arti Indonesia dan ini yang saya temukan Indonesia itu unik mau pakai cas atau kaos semua semua dipanggil bos Indonesia itu keren sentuhan lokal bisa go internasional Indonesia itu rumah biar kesesan semua terasa keluarga besar ini Indonesia ku ayo temukan Indonesia mu nah dari iklan tersebut yaitu dari merk aqua ya itu kalau gak salah iklan iklan tahun 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 2018 atau lupa antara tahun 2018 sampai 2020 antara segituan jadi dalam iklan ini identitas budaya Indonesia dikonstruksikan melalui beberapa tanda visual seperti pakaian model iklan latar setting bahasa kebiasaan serta nilai dan normal tanda tersebut dianalisis mengenai apa namanya pemikirannya Roland Barthe sehingga mengalami pemaknaan denotasi konotasi dan mitos tanda-tanda visual yang terlihat mengalami pemaknaan konotasi bahwa semua tanda menginterpretasikan identitas budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia setelah mengalami pemaknaan tingkat kedua tanda-tanda tersebut mendapatkan mitos diantaranya ramah murah senyum rasa keluargaan saling menghormati kenyamanan sikap tolong-menolong dan kemoderanan nah jadi kita bisa melihat bahwa arti dari denotasi itu kan kita bisa melihat di di iklan tersebut bahwa mereka itu bisa dipanggil bos walaupun mereka itu nggak pakai jazz gitu loh jadi mereka itu tetap bisa dipanggil bos itu hanya bos itu hanya sebuah kata panggilan untuk apa ya kayak penawaran sebuah eh sebuah seseorang meng-ojek gitu loh kepada pelanggannya gitu loh jadi makanya bisa disebut nggak usah nggak perlu menjadi kayak CEO atau apapun itu dan memakai jazz untuk dibilang sebagai bos gitu dan mitosnya disini apa ada di bagian ramah murah senyum rasa kekeluargaan seling menghormati kenyamanan sikap sikap tolong-menolong dan kemoderanan jadi mitos itu kan kayak sesuatu yang kita ya sebenarnya ada tapi kita nggak pernah tahu gitu kan tapi dalam iklan ini kita sudah dijelaskan bahwa faktanya memang masyarakat Indonesia itu sikapnya itu ada rasa kekeluargaannya ada saling menolongnya ramah murah senyum gitu lah jadi ada bagian juga mitos-mitosnya gitu loh mungkin sekian penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rahan Farid dan saya akan menjelaskan tentang ikon akulturasi budaya dalam arsitektur masjid di Indonesia yang berdasarkan dipandangan perspektif semiotik Charles Sander Pierce seperti yang setelah kita pelajari model semiotika Charles Sander Pierce merupakan trikotomi pemaknaan yaitu bagaimana terdapat representamen atau tanda yang merupakan suatu yang tidak selalu fisik yang merepresentasikan suatu objek tanda ini merupakan sebuah label bagi objek tersebut dan yang kedua atau yang disebut kekeduaan dalam tanda itu adalah interpretan dimana interpretan di sini merupakan sebuah bukan merupakan sebuah kata ganti melainkan merupakan pemaknaan yang ada pada sebuah tanda alias point of view-nya seperti begitu dan yang keketigaannya adalah objek yang merupakan sesuatu yang ada pada tanda atau merupakan referensi dari tanda tersebut nah next lalu dalam objek tersebut seperti yang dipeparkan oleh Pierce terdapat indeks ikon dan simbol namun saya disini mengkhususkan untuk mencari ikonnya dalam arkitektur masjid yang ada di Indonesia dikutip dalam chandler ikon itu merupakan mode dimana penanda dimaknai menyerupai atau memiliki kemiripan kualitas dengan petanda seperti sebuah potret kartun gambar suara lukisan ormatopea metafor efek suara gesto dan lain-lain jadi ikon ini merepresentasikan sebuah ide yang ada pada yang ada pada referensinya seperti begitu nah dalam dalam arsitektur masjid sendiri yang saya dapatkan bahwa dalam pemaknaannya pada akuntrasi budaya arsitektur masjid ikon berarti fitur-fitur arsitektural yang bersifat metafor yang digunakan dalam bangunan masjid tersebut berdasarkan representasi atas budaya dimana masjid tersebut dibangun ya next nah saya disini mendapati tiga contoh dimana perpaduan dari perpaduan dari ikon yang merepresentasikan suatu budaya dimana masjid itu sebagai sebuah dimana masjid itu adalah tempat beribadah umat islam dan bagaimana para wali dahulu dalam media dakwahnya menyatukan kebudayaan Indonesia dengan membawa simbol tersebut ke dalam simbol yang berasal dari budaya asli Indonesia yang berupa ikon ke dalam arsitektur dari tempat ibadah umat islam itu sendiri contoh pertama yang saya temukan seperti di Masjid Sunan Ampeya yang bisa kita dapatkan ikon yang pertama adalah tiang tinggi ikon tiang tinggi ini merepresentasikan sebagai merepresentasikan sebagai keutamaan dari sholat sebagai tiang agama seperti begitu nah lalu ikon tersebut dipadukan dengan ikon yang mewakili budaya dari Jawa yaitu dengan arsitektur masjid tersebut yang berbentuk seperti rumah joglo seperti begitu lalu ada masjid kayu Jawa yang berada di Sumatera Barat masjid ini sudah sangat tua nah pembangunan masjid disini sangat sangat apa sangat kental dengan perpaduan budayanya pertama dari apa dari bangunannya yang merupakan diambil dari arsitektur Minangkabau disini kita bisa lihat dari bahan baku bangunan dan juga atapnya yang mencirikan seperti bangunan-bangunan yang ada di Minangkabau nah ikon yang selanjutnya yang merupakan pengambilan percampuran dari budaya Islam dan budaya yang ada di daerah tersebut yaitu berupa tiangnya yang berjumlah 27 buah ini menjadi ikon yang merepresentasikan jumlah 27 suku yang ada di sekitar masjid tersebut nah selain itu jendelanya juga berjumlah 13 yang berarti rokat yang berarti jumlah keseluruhan rokat sholat wajib seperti begitu nah lalu ada masjid menara kudus yang berada di Jawa Tengah masjid yang terkenal ini sangat terlihat sekali bagaimana akulturasi budayanya pertemuan kedua simbol pertemuan kedua ikon yang menjadi ikon dari umat Islam masjid sebagai tempat ibarat dan ikon yang berada di budaya dimana masjid ini dibuat seperti begitu nah yang menjadi ikonnya yang paling mencolok adalah arsitektur candi Hindu Majapahir dari sini kita bisa lihat bisa lihat juga ini bukan terlihat seperti masjid malah terlihat seperti tempat beribadah umat Hindu alias candi seperti begitu dan corak dan disana terdapat corak kukisan hewan dan pepohonan yang ada dalam arsitektur masjid namun tidak ditemukan lukisan yang menggambarkan manusia karena menurut referensinya dalam Islam tidak diperbolehkan untuk melukis manusia seperti begitu nah jadi disini dibuktikan bahwa akulturasi yang dibawa akulturasi yang terdapat antara budaya Islam dan budaya di Nusantara itu salah satunya ada pada arsitektur nah di arsitektur ini untuk bisa mengakulturasikan budaya Islam dan budaya di mana daerah itu berasal maka digunakanlah ikon sebagai sarana untuk bisa disebut untuk dakwah dan untuk menyiarkan agama Islam seperti begitu agar masyarakat yang ada di daerah tersebut bisa menerima dengan lebih terbuka seperti itulah penjelasan dari saya yang berikutnya diserahkan kembali kepada moderator terima kasih semua yang udah ngejelasin koreksi dikit di slide terakhir tadi si Rehan Farid yang ngejelasin itu yang jendela berjumlah 13 mungkin maksudnya 17 soalnya kalau merepresentasikan jumlah rokaat sholat itu 5 waktu itu ada 17 itu ada typo sedikit mungkin seperti itu maksudnya seperti itu ya sebelum mulai kemana-mana ini sebelum ke conclusionnya oke mantap kalem hiru jadi kita langsung ke conclusionnya ke kesimpulan dari semuanya mungkin bisa disimpulkan sedikit dari adapted integrated di Indonesia Indonesia ini bisa dibilang itu adalah teori dari suatu daerah atau khusus dari para ahli yang tadi dijelasin kemudian diterapkan di daerah lain atau media lain dengan segala bentuk modifikasi yang dibutuhkan supaya teori tersebut tetap bisa diterapkan kayak udah dicontoh-contohin kayak yang tadi mungkin begitu kesimpulannya terus mungkin sekian juga dari presentasinya dari segala penjelasannya nitip salam juga eh nitip salam tadi salah ya salam dari Erida yang lagi susah sinyal di Jampang semoga dia bisa cepat stabil enjoy aman sans terus lah bisa cepat gabung sama kita semua terus sama nitip satu attention juga buat yang nonton ini siapapun itulah sampai video ini di text si Rizka belum ada kabar terakhir kontekkan tanggal 7 Desember ini udah masuk tanggal 9 kalau di kepolisian atau di info orang hilang mungkin dia bisa dilaporin kali ya siapa tahu ada yang tahu bisa di kontek-kontek biar kita tahu dia gak kenapa-napa gitulah kiranya ya makasih semuanya kalau salah-salah mohon maaf namanya juga manusia tempatnya salah kita kan peraih terus lah anaknya kan kayak Tokopedia mulai aja dulu terima kasih semuanya belum nih belum nih selamat menikmati Terima kasih.